Intro Tertangkap basah oleh warga ketika mencuri kotak infak milik masjid, pelaku sempat diamuk masa dan membakar sepeda motor milik pelaku di desa Pematang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Menurut keterangan Kapolsek Indrapura, AKP Darnes Habeahan, pelaku bertempat tinggal di desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Pelaku mengaku sudah melakukan pencurian kotak infak masjid sebanyak 4 kali. Beberapa di antaranya yakni di desa Sukaraja, desa Tanjung Muda, dan desa Pematang Panjang sebanyak 2 kali. Setibanya di tempat kejadian, petugas melihat si pelaku sedang dihakimi oleh masa dan melihat sepeda motor milik pelaku sudah hangus terbakar. Lalu, petugas segera mengamankan pelaku dan membawa 1 unit sepeda motor yang sudah hangus terbakar, beserta 2 buah kotak infak yang dibongkar pelaku sebagai barang bukti ke Mapolsek Indrapura. Pelaku juga mengaku mengambil uang dari kotak infak dengan cara membongkar paksa kotak infak tersebut dan uang hasil pencuriannya digunakan untuk membeli susu anaknya dan membayar kontrakan rumah dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pelaku diamankan di Mapolsek Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dan atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Kahu AP Pasal 363 Ayat 1 yakni pencurian berencana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Udah berapa kali kau mencuri? Kotak infak? Kotak infak. Gimana aja? Matang panjang. Kota nyung muda. Sukaraja. Tiga? Dua kali nih Pak. Dua kali? Kenapa kau mencuri? Ada sesuatu anak saya. Kau kerja apa? Jualan ikan mas. Jualan ikan mas? Pak Perry itu ya? Uangnya itu apa kau gunakan? Keperluan saya hari bapak. Apakah keperluan sehari-harimu? Sesuana, sewa rumah. Oh sewa rumah tiap hari dibayar? Sewa rumah tiap bulan Pak. Dari Batu Barat, Soekoleh, PLK Tribulata TV. Salam Tribulata.